dan ini untuk bagian tanaman saya yang paling parah yang di sebelah sini nah ini kondisinya daunnya tinggal pucuknya sampai pucuk itu terserang virus karena tubuh kondisinya kita lihat bersama-sama nah itu sambung pucuknya ini agak lebih tahan juga oke kita bisa lihat ke dalam sama ini yang disebabkan dari tanaman tua itu penyegapnya hari ini setelah semalam turun hujan angin ini kondisinya di tanaman saya yang sudah tinggi ini nah ini daunnya karena terpahan angin hujan ini sampai pada rantingnya pada gogrok pada patah-patah seperti ini kita bisa lihat kondisinya nah ini yang dicara tanam dua meter kali 85 oke di sebelah ini yang tanaman sistem setelah tidur saya nah di depan itu tuh saya lagi melakukan penyemprotan nah ini kemungkinan banyak kutu yang jatuh setelah hujan angin karena disini musim kutu sahabat ya ini gendala yang sangat besar sekali karena kutu itu meninggalkan virus ini tanaman saya ini terserang kutu ini tadinya sangat syukur jenis daunnya pada rontok mencapai tuya karena sudah masuk ke fase virus nah kutu itu meninggalkan virus seperti ini ini sudah memasuki fase virus nah belentong-belentong daunnya nah untuk kutunya disini di bawah daunnya ini belum sama sekali belum saya lakukan penyemprotan karena kondisi kesibukan kesibukanlah yang lain nah ternyata yang atas terserang kutu dia tunas disamping dibawah yang ini sudah paras yang sudah hitam-hitam seperti ini sama kayak tanaman tabeh apa tuh ya kalau seperti ini ini artinya bekas serangan ini sebenarnya dipotongi yang terserang virus nah dia nanti akan tunas disamping tapi ini belum saya potongi dan tidak saya potong kemungkinan dia sudah tunas dari samping seperti ini oke lanjut ke pertanyaan sas kreger saya sahabatu ya minggu hari ini musim kutu nah ini kondisinya tadinya sangat subur ini daunnya pada rontok mas serangan kutu dan menimbulkan virus ini untuk tanaman yang saya lakukan sambung pucuknya kondisinya masih aman semalam turun hujan campur angin dan ini juga yang ini tidak saya setep nah ini juga masih aman dan juga untuk sambung pucuk yang pucuk daunnya manis daun karet dia agak lebih tahan sahabatu ya dengan serangan kutu kondisinya masih subur bagian talinya belum saya lepas masih aman ada yang patah tapi patahnya tidak di sini sahabat tidak di bagian sambungan nanti saya akan tunjukin ini itu menyerang sebenarnya awalnya dari tanaman tua saya dari tanaman tua saya ini dia menular ke tanaman yang muda kutu itu cenderung suka tanaman yang sangat subur untuk tanaman saya yang suburnya nggak terlalu subur malah aman tidak ada serangan kutu nah ini yang sampai daunnya habis juga untuk sambung pucuknya karena serangan kutu jadi dia mau tumbuh lagi yang seperti ini sebenarnya lebih baik disemprot saya tapi ya supaya kutunya itu terbas nih bisa terkurang caw nah ini sambung pucuknya sama untuk akhir-akhir ini sudah mulai berkurang kutunya dia tinggalnya di sini jawabannya nah ini seperti ini kita jangguli nah terus dia menepas dan bertelur di sini ini sangat banyak sekali merah-merahnya nah anaknya nah ini menghisap daripada daun ini nah ini seperti ini untuk jenis singkong celeng atau singkong garuda singkong makan kalau untuk jenis jenis Thailand merah Thailand putih untuk di musim ini agak sedikit aman ini bagian atas ini yang sangat parah oke sahabatku ya untuk info hari ini saya komen subscribe-nya tombol loncengnya semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua oke sekian dulu wawan pratama 22 salam batjuang singkong subur jumbo wassalam dienamu akhir-jimuk selamat menikmati Terima kasih.